Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Malam. Saudara Ibturudiana menjadi sosok yang paling dicari kemunculannya, terutama pasca pegi setiawan bebas. Keluarga Vina kini mendesak ayah Eki muncul ke publik dan ikut menuntaskan kasus pembunuhan yang telah berlangsung sejak 2016. Sejumlah pihak pun menilai sebagai pihak yang memberikan kesaksian dan nama-nama tersangka, Ibturudiana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Arus tampil ke publik mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena nama tersangka termasuk nama pegi yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, termasuk yang sudah keluar saka tatal, itu keluar dari bulut Rudiana. Keberadaan ayah kekasih Vina, Ibturudiana yang tak tampak di mana-mana mengundang tanda tanya. Sebagai ayah dari korban pembunuhan Vina dan Eki, Rudiana lah yang memberikan kesaksian sejumlah nama pelaku yang kini mendekam di penjara, termasuk tiga nama DPO. Tak heran kakak Vina, bahkan telah belak-belakan meminta Rudiana muncul ke publik. Kemunculan yang juga dianggap krusial oleh mantan kabar reskrim Komjen Purnawirawan Susno Duwaji yang menilai Rudiana harus betul-betul diperiksa atas kesaksiannya. Si Rudiana harus betul-betul diperiksa, tapi jangan dengan kekerasan, dari mana dia tahu nama-nama itu. Karena saya sudah baca berita acara Rudiana. Rudiana menyebutkan nama-nama itu satu, dua, tiga, empat sampai sebelas, termasuk tiga DPO. Ya, sebagai anggota Polri, Ibtu Rudiana juga seharusnya punya peran dalam mengungkap kasus pembunuhan putranya. Namun setelah kasus ini kembali muncul, sosok Rudiana bagai ditelan bumi. Hanya satu kali, Kapolsek Kapetakan ini tertangkap kamera. Itu pun dalam lomba bulu tangkis yang diselenggarakan Polres Cirebon 25 Juni lalu. Pengamat Kepolisian Ises, Bambang Rukminto menilai, ada kesan janggal dari minimnya kemunculan sosok Rudiana sepanjang kasus ini kembali dibuka. Saya rasa Ibtu Rudiana masih ada di Cirebon dan bertugas. Hanya saja ketika dia tidak muncul di publik, ini memang tetap akan menjadi tanda tanya. Mengapa dia tidak memberikan kesaksian-kesaksian yang seperti diharapkan masyarakat seperti itu. Sebagai penyidik tentu dia juga harus membantu kepolisian untuk mengulirkan masalah ini. Makanya dalam waktu dekat seharusnya kepolisian juga harus meminta keterangan Ibtu Rudiana dan kemudian kepolisian juga menyampaikan ke masyarakat terkait dengan keberadaan Ibtu Rudiana ini. Ada sesuatu kasus yang lebih besar dari sekedar pembunuhan Vina dan Eki dan kemudian Rudiana sebagai orang tuanya. Desakan keluarga Vina untuk Ibtu Rudiana tak hanya sebatas kemunculan tetapi ada harapan sebagai sesama keluarga korban pembunuhan agar berani bicara dan menuntaskan kasus yang telah bergulir sejak 2016.